Oke, jadi di bagian ini saya menjelaskan tentang Etude Rhythm Changes dari Jopest. Ini salah satu Etude yang saya sering banget pakai untuk ngajar Rhythm Changes karena memang konturnya balance banget. Dan ini kayak satu Rhythm Solo yang panjang yang disusun oleh Jopest ya. Dan disini selain kita bisa belajar posisi fingernya dia, kita bisa belajar pencariannya dia, dan yang penting kita bisa analisis kalau Jopest tuh main Rhythm Changes di A1, A2 tuh dia ngapain sih? Atau di B tuh ngapain sih? Tujuannya emang selain teknik kita juga bisa pakai leeks yang dia mainin atau lines yang dia mainin. Jadi kita mau tahu nih cara berpikirnya dia kayak gimana kalau misalnya ada chord altered, resolve ketonik ya. Terus misalnya ada chain dominant, dia tuh pikirnya kayak gimana sih? Jadi itu yang terpenting menurut saya dari belajar Etude adalah gimana kita nganalisis satu lines, terus gimana lines itu bisa kita pakai dalam lines kita sendiri. Terima kasih telah menonton! 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 8 bar pertama ya Atau bagian A1 Coba perhatiin posisinya Kalau misalnya Anda kurang yakin Dicek lagi aja di tabla tours Di PDF Jadi download dulu PDF nya Saya saranin sih di print ya Jadi Anda bisa sambil ngeliat PDF Dan sambil ngeliat penjarian saya Oke saya akan mainin dulu ya Nanti kita lambatin Oke jadi yang bagian pertamanya itu Dia start dari fret 7 nih jelas ya Dan dia mulai dengan penjarian ini Ionian B flat Jadi Ini phrase pertamanya nih Jadi saya saran Saya saranin Anda belajar itu phrase by phrase Jadi phrase pertama buat saya ini Sekali lagi ya Jadi kalau kita analisis Dia main bass Oke Ya ini langsung di F altered Jadi Ini kayak C minornya ya Dia main kromatis ke bawah Langsung ke F altered disini Jadi kayak Seperti itu Jadi kerasa banget ya Gimana dia manfaatin kromatis disini Pakai Kasih tension disini Di soft D Di limanya bass Jadi bagus banget ya Jadi main Seperti ini ya Kayak gitu Nah itu phrase 1 Jadi Setelah ini kita lanjut ke phrase 2 ya Phrase 2 itu memang agak aneh Jadi dia mikirnya Agak Jadi dia mikirnya dari G7 Ini kayak F Langsung ke F Ya jadi dia mikirnya G altered disini Ini kayak G altered Terus dia main Arpegio flat 9 ya disini Ya Jadi kayak As minor gitu ya sebenarnya Tapi dia mikirnya gini Ya Ini C7 Ya Langsung dari F7 altered Ke F minor Ini jadi sama semua nih bentuknya C7 Ya kayak gitu kan Nah jadi kalau dua phrase itu kita gabung ya 3 4 and Langsung ke E flat Ya Jadi ini emang geniusnya Joe Pest adalah Dia kayak punya semacam komputer gitu di otaknya yang Dia tau gitu note yang kuat yang mana Terus Dia bisa cari simetri ya Ini kan simetri Artinya sama gitu semua balance Seperti itu Padahal chordnya gini G7 C7 F7 Baru F minor Seperti itu Terus ke bass Kita lanjut ke posisi 3 ya Ke phrasing 3 Ini hampir sama kayak Ini hampir Sugestinya sih menuju ke situ ya Padahal Padahal gak gitu Padahal ke bass dia sebenarnya Jadi seolah-olah kayak dia main Arpeggio dari A ya Seperti itu Seperti itu Jadi dia mikirnya kayak Kayak dari E flat Ke A Ini sekali lagi jeniusnya dia ya Terus ini cuma kayak pengulangan Ya Oke sekali lagi phrase 3 Lihat fingeringnya Mikromatis Terus langsung lompat ke atas Ya jadi hati-hati pasisnya Ini tetap disini Ya Terus itu habis Langsung kita di A2 Jadi kalau kita gabung Dari phrase 1 ke phrase 4 Lihat ini Ya phrase 3 Oke Itu dia Itu A1 tuh Nah kemudian buat A2 nya Ini masih lanjut dari phrase yang terakhir tadi ya Ini yang phrase sebelumnya Jadi A2 tuh mulai di note ini Oke lalu kita lanjut ya Saya anggap abis disini dulu ya Karena dia pas abis di bass Jadi disini dia main pengulangannya Langsung ke bass Ya jadi kalau misalnya kita analisis chordnya Pergerakannya seperti itu Lanjut ke berikutnya Ini kayak dia main arpeggio bass 7 biasa Ya sekali lagi jadi kayak Misalnya saya main bassnya Ini ada 9 sih Ya Ini arpeggio bass 7-9 nya Resolve nih E flat major 7 ke E flat minor Ya Langsung Langsung E rove lagi nih bass Ini blues Ini panjang Nah disitu kita ke bridge Saya ulang sekali lagi bagian A2 ya Agak sulit bagian A2 ya Agak sulit bagian A2 ya Minor Perhentikan fingeringnya Disitu ya Terus kemudian mulai ini clinking nih Ini emang agak awkward Cuma emang harus clinking Oke disitu Kita habis bagian A2 Kalau diulang Lalu stretch Oke lalu bagian bridge ya Jadi tadi Phrase terakhir Jadi note terakhirnya itu di D Ya disini Jadi kita mulai disini Ya tolong lihat di bagian pdf nya Ada dimana Spot nya ya Jadi mulai dari clinking disini Nah ini bagus banget ya Jadi sebenarnya ini arpeggio dari D7 altered Lihat Dia main sini Terus ini altered scales Dari D Jadi kalau complete altered scales nya Ya disini seperti itu Resolve di G Arpeggio G Arpeggio G sus 13 Passing note Nah ini menarik nih Resolve di C nya Ini bagian sini emang agak sulit Jadi memang butuh pengulangan ya Jadi Kita Dari G Arpeggio ya Sus Lihat Fingering Biasanya sih saya begini Terus clinking Jadi langsung lompat aja Jangan ragu-ragu Ya Gak usah ragu-ragu Langsung inca Fet 12 Ini chromatic Ya Pindah posisi disini Nah ini penting banget Jadi begitu di atas Atau misalnya anda pakai Ini mesti langsung jadi tiga Kenapa? Karena kita mau pindah ke posisi disini Gitu ya Jadi kalau pelan Ya itu ya Ini udah di C ya Ini aneh sekali Jadi kayak C B5 Ini masih C ya Jadi dia mikirnya dari Posisi ini Nah disini ada note yang agak aneh Memang tertulis disini B ya Bukan bass Bisa jadi ini Mistake juga Tapi Saya gak tau Mungkin Ini bunyinya sih Bagus banget Karena Karena dia menuju ke bassnya juga Nah disini ya Jadi sekarang kita akan ikutin aja ya Lihat ini kayak arpeggio A Pindah ke posisi tujuh Pindah ke tiga Ini satu freaks panjang aja Abis disini Abis disini Jadi disini Jadi disini C tujuh Masih S Baru ke F Best Oke Tadi bagian bridge nya Jadi bagian bridge nya Memang menarik banget Kalau buat saya ya Karena disini Jopesh nunjukin contour Yang balance banget Dia bisa main dari Disini Naik ke atas Disini ini balance banget Dan disini dia main chromatic Tension Konsisten banget ya Resolve disitu Dan pas resolve Emang bener-bener Kelar di bass ya Oke lalu lanjut lagi Ke bagian A terakhir A tiga ya Disini dia main arpeggio bass Biasa sih Dari fret tiga Kayak gitu ya Ini phrase satu Ini bass Bass tujuh Nah itu phrase Itu vertical banget Bebopish banget Buat saya Ini simple banget ya Ionian biasa Nah disini Jadi misalnya dia main G7 Pas di Ter C minor Pas di F Ini langsung bass tujuh Ya ini langsung E flat ya Jadi dari bass Tujuh E flat Ini arpeggio Langsung E flat minor Langsung arpeggio nya Ini kayak arpeggio minor major ya Sebenernya Resolve di bass Bia smooth banget ya Bia smooth banget ya Bia smooth banget ya Bia sharp 5 C flat 5 Terus sisanya tinggal ionia Sekilas kayak gitu ya A tiga ini bagus banget Dan B bawopish banget Bia smooth banget ya Maksudnya note nya apa sih Dan maksud note ini mau kemana sih Nah itu yang lebih penting ketimbang Sekedar kita main cepet Tapi gak ngerti ini maksudnya apa Note-notenya gitu Ini bass tujuh Ke E flat E flat minor Oke smooth banget ya Ini salah satu etude favorit saya juga Untuk rhythm changes Dan semoga fingering nya jelas Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas Silahkan tanya saya di grup ya Jadi silahkan share progress aja Nanti saya akan coba kasih saran Untuk fingering anda yang mungkin kurang tepat Sampai jumpa di video selanjutnya